Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini teman-teman Aku harap kalian semua sehat ya Video ini aku ambil Akhir Februari 2020 Ini adalah Perjalanan terakhirku yang terjauh Sebelum covid-19 Itu masuk ke Indonesia teman-teman Jadi ini Aku diajak suami Ke Pamekasan Beliau ada acara seminar gitu Dengan dinas pariwisata Pamekasan Disini aku ngajak Anakku juga yang kecil Karena anakku yang besar itu Lagi sekolah Waktu sampai acara Di Pamekasan itu teman-teman Aku sempat berjabat tangan Dengan seorang ibu Dari dinas itu Sampai akhirnya Tanggal 2 Maret itu Diumumkan kalau virus covid-19 Datang ke Indonesia Wah panik dong teman-teman Karena itu orang dinas kan Ketemu banyak orang gitu ya Mungkin pernah seminar Kemana Kemana atau kemana Jadi selama 14 hari itu Aku nunggu harap-harap cemas Takutnya ada virus Yang Ngikut di badan kita Oh iya Oh iya Perjalanan dari Gresik ke Pamekasan Ini lumayan lama teman-teman Jadi sekitar 5 jaman gitu Di perjalanan itu Kami ngobrol teman-teman Tentang kemungkinan virus itu Masuk ke Indonesia dengan cepatnya Dan Khodarual Dan sampai saat ini Memang benar-benar Virus itu sudah Menyebar sangat cepat Di Indonesia Mengubah kehidupan Seluruh umat manusia Ada banyak dokter meninggal Perawat meninggal Dan orang-orang juga meninggal Karena virus itu Bahkan ada yang meninggal Bukan karena virusnya Tapi karena kelaparan Mereka kehilangan pekerjaannya Tukang tambal ban gak mendapat pelanggan Tukang becak juga gak ada pelanggannya Terus apalagi penjual-penjual makanan harian itu yang di pinggir jalan Gak ada orang di luar kan jadinya mereka gak mendapatkan penghasilan sama sekali Saat ini benar-benar kelihatan Mana orang yang baik, mana yang jahat Ada yang memanfaatkan, menimbun masker sebanyak-banyaknya demi keuntungan Banyak juga yang baik hati dengan memberikan sebagian hartanya Untuk keperluan orang-orang yang kekurangan makan itu Di masa-masa sulit ini semua keluarga juga mendapatkan cobaan masing-masing Memang benar ada yang kecukupan Ada yang ketakutan Sampai membeli makanan di supermarket sebanyak-banyaknya Ada juga yang gak punya apa-apa untuk makan besok aja gak ada Ada yang sampai frustasi Ada yang sabar Dengan berusaha agar esok bisa makan Ini skenario besar dari Allah SWT ya teman-teman Karena sedunia itu mengalaminya Tapi teman-teman Kalau kita masih ingat apa tujuan hidup kita Insya Allah kita tidak terlalu takut Kita bisa meredah merasa takut itu Tentu saja dengan minta tolong kepada Allah Ya tujuan kita hidup itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Seperti yang Allah firmankan dalam surat 51 ayat 56 Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Melainkan untuk beribadah kepadaku Jadi meskipun kita di rumah aja Kita kan masih tetap bisa beribadah Kita bisa sholat wajib Kita bisa sholat sunnah Kita bisa zikir Dan aktivitas apapun di dalam rumah itu Bernilai ibadah Jika kita meniatkan karena Allah Kurang apa lagi Sudah cukup kan Kita sudah memenuhi tujuan hidup kita Untuk para suami yang bekerja di luar Kita doakan saja Supaya mereka sehat Dilindungi dari virus-virus berbahaya itu Oleh Allah SWT Hanya Allah yang bisa melindungi diri kita Kena ataupun tidak kena virus corona Itu sudah dicatat di lauhul mahfuz Kita hanya berusaha untuk menjaga kesehatan Sehat fisik maupun batin Karena kalau batin kita kesal Tidak ridho Tidak lapang dada Gampang terkena penyakit Istilahnya psikosomatis Jadi kalau kita banyak pikiran Kita terlalu takut Gampang sekali loh Penyakit itu mendatangi tubuh kita Oleh karenanya Yuk kita lebih dekat kepada Allah Biar hati tenang Tentram Jauh dari penyakit hati Kita juga harus cari ilmu Sebanyak-banyaknya Insya Allah Dengan ilmu Kita bisa mendapatkan petunjuk Dalam menghadapi hidup Dengan takwa Sebenar-benarnya takwa Allah akan memberikan petunjuk Memberikan kemudahan Di setiap urusan kita Insya Allah Utamakan akhirat Dunia akan mengikuti Kalau kita menggenggam erat dunia Haduh Jangan sampai urusan-urusan kita Dicerai-beraikan oleh Allah Na'udzubillah Semoga Semoga virus corona ini Segera berlalu ya teman-teman Agar kita bisa beraktifitas Normal kembali Terutama buat suami Anak-anak Bekerja kembali Sekolah kembali Kalau kita Emang di rumah Dan semoga kita semua Mendapatkan hikmah Setelah ini Kita akan jadi lebih dekat Sama anak-anak ya Jadi mengenal karakter anak Lebih dekat Apa sih kekurangan mereka Dalam belajar Kita jadi tahu semua Melatih diri kita Untuk sabar Menghadapi anak-anak Ketika di rumah Sabar ya bunda Sabar ya teman-teman Melatih jiwa kita Supaya tidak cepat emosi Emosi itu juga berbahaya Buat kesehatan teman-teman Dan Allah menjanjikan ya Dalam surat azumar Ayat 10 Orang sabar itu Nantinya akan diberikan Pahala tanpa batas Tanpa batas loh teman-teman Ingat Pahala tanpa batas itu Kayak gimana Itu pun dari Allah Pastinya surprise Karena Sabar itu berat kan teman-teman Gak mungkin hadiahnya Kaleng-kaleng ya Jadi kalau kita lagi Down Kita lagi marah-marah Kesel Dongkol Ingat surat itu tadi ya teman-teman Untuk Mengademkan jiwa kita Nah setelah perjalanan jauh Ini kita hampir sampai teman-teman Nanti disana itu Kita nginep Beberapa jam Nah ini ya Aku gak nyangka loh teman-teman Ini adalah perjalanan terakhirku Yang terjauh Setelahnya ada perjalanan jauh Tapi kabar buruk semua teman-teman Kita mendatangi Teman-teman yang meninggal Saudara yang meninggal Ya Allah Bulan-bulan ini memang Banyak yang meninggal teman-teman Innalillahi wa inna ilahi roji'um Oke sampai disini dulu videonya Terima kasih Sudah menyimak Semoga ada manfaatnya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax